SM Store, amanah dalam muamalah Rasulullah ketika pertama kali pertama kali Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina sampai di Medina yang dilakukan Rasulullah pertama kali diantaranya adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansur persaudaraan itu tidak cukup lahiriya tapi persaudaraan juga batiniya atau batinah dan dua-duanya itu dilakukan muhajirin dan ansur seorang ansur ini memberikan hartanya untuk orang muhajirin padahal dia sendiri butuh ketika datang orang-orang muhajirin tidak bawa makanan, tidak bawa pakaian kecuali seadanya, tidak bawa tempat tinggal datang orang muhajirin itu orang ansur berusaha apa yang dia miliki dikasihkan ke muhajirin padahal mereka sendiri itu butuh saking sayangnya dengan kaum muslimin harus bersaudara sekarang ini gak tuh kalau lihat medsos sedih lihat orangnya selam pada islamnya tukaran gak boleh orang islam bersaudara ini penting ini datang seorang sahabat nabi abdurrahman bin awf hijro dari mekkah kemedinan gak bawa papa gak bawa papa miski gak punya apa-apa terus dipersaudarakan nabi dengan saat bin rabi ansur orang ansur melihat saudaranya datang gak bawa papa tapi rasulullah sudah mempersaudarakan maka saat bin rabi ngomong sama abdurrahman bin awf ya abdurrahman wallahi inni akhtarul ansuri malah aku adalah orang ansur yang paling banyak hartanya akan aku paruh jadi dua separuh untukku dan separuh untukku dan abdurrahman aku punya dua istri lihatlah ke dua istriku mana yang menurutmu paling bisa condong ke hatimu akan saya ceraikan dia dan kalau sudah selesai masa idanya nikailah mantan istriku Allah gak ada persaudaraan di muka bumi ini melebihi persaudaraan muhajirin dan ansur sejarah tidak akan pernah menorehkan tintanya untuk mengulangi cerita ini tidak akan pernah sampai hari kiamat gak akan pernah gak ada gak ada peristiwa persaudaraan seperti muhajirin dan ansur walaukah nabihim khas meskipun dia itu butuh bahkan ada sahabat ansur gak punya apa-apa tapi saking senengnya dengan saudaranya yang terluntah-luntah disiksa dimana di Mekah dipecuti dihinai dilempari batu saking kasihannya sama saudaranya yang baru datang dikasih rumah kasih kebun kasih walaukah nabihim khas padahal mereka sendiri butuh begitulah orang islam harus saling menyayangi ini saya cerita masih materi belum dari sisi persaudaraan yang non materi nanti saya jelaskan apa yang dilakukan sahabat ansur abdurrahman bin awf saya akan separuh hartaku untukmu separuh untukku istriku saya cerai satu nikailah satu itu pun abdurrahman awf gak gak haji mumpung oh gitu gak apa-apa gak ada begitu abdurrahman bin awf gak mau saudaranya seperti itu semua hartanya diberikan gak mau umat islam harus punya izah gak boleh minta-minta haram umat islam gak boleh minta-minta haram nabi melarang kalau ada di tengah jalan orang islam minta-minta itu diharamkan oleh nabi gak boleh membuat citra islam rusak gak boleh sudah ditawari loh padahal ini lihat saudaranya kesusahan dikasih abdurrahman bin awf mengatakan begini semoga Allah memberkahi hartamu dan semoga Allah memberkahi istri-istrimu gak usah tapi tolong tunjukkan aku mana jalan ke pasar berkarya yang kaya ngerti bahwa di dalam hartanya ada hak si miskin tapi si miskin gak mau minta-minta itu sohabat gak akan terjadi generasi di muka bumi seperti itu gak akan terjadi lagi si miskinnya punya izah gak mau minta-minta yang kaya ngerti bahwa di hartanya ada haknya si miskin jadi seimbang masyarakat itu berjalan dengan baik gak mau tolong tunjukkan aku jalan ke pasar berkarya itu pun gak ngomong gini itu pun gak usah mas cuma aku jalan modal gak mau itu pun gak gitu juga dia bekerja dengan kakinya dengan tangannya drohman bin awf ke pasar selang beberapa waktu kaya rayam drohman bin awf menikah sama sahabat 8 sahabat ansur selamat menikah selamat menikah selamat menikah